Sebelum lanjut, jika kalian ingin membeli jersi terbaru Timnas Indonesia ataupun peralatan olahraga lainnya, bisa klik link yang ada di deskripsi. Sintai Yong ungkap kekalahan besar atas Timnas Libya hanyalah mengecek kondisi pemain. Supporter tidak usah panik. Justin Hubner menangis usai lakukan blunder. Hingga kekalahan besar dihujat Vietnam. Ya, Indonesia sedang menjalani uji coba untuk meningkatkan level Asia. Di mana level Indonesia untuk uji coba kali ini bisa dianggap cukup berat. Karena jika melihat dari ranking FIFA, Timnas Libya berada di diselisi 46 lebih tinggi daripada Indonesia. Jika melihat kemampuan sejatinya Indonesia bisa memaksimalkan kemampuan yang dimiliki Libya karena permainannya setaralah dengan permainan Indonesia. Kekalahan 4-0 kemarin terbukti jelas karena kebanyakan dari kesalahan permainan Timnas kita sendiri. Ya, dari semua itu. Nampak Sintai Yong marah jika melihat permainan di babak kedua. Di mana pada babak kedua permainan Indonesia lebih aktif dalam menyerang namun karena akibat blunder dari Justin Hubner dan Jordi Ahmad pada menit-menit akhir malah membuat Sintai Yong marah dan memberikan statement kalah dari Libya hanyalah mengecek kondisi pemain saja. Para penggemar di Indonesia tidak perlu khawatir dengan kekalahan kemarin. Memang saya tidak melihat skor dan fisik pemain pasti capek. Hasil tersebut akan menjadi evaluasi untuk pertemuan selanjutnya. Kata coach Sintai Yong melalui jumpa pers virtual di Jakarta. Ya, Sintai Yong juga mengatakan bahwa pertandingan uji coba pertama melawan Libya memang tidak dititik beratkan pada hasil pertandingan. Dan lebih lanjut ia mengatakan Saya tidak menganggap pertandingan ini penting untuk dalam kurung melihat skor menang atau kalah tidak terlalu penting. Ini adalah salah satu proses agar bisa melawan Irak dan antisipasi agar main lebih baik di Piala Asia. Mulai hari ini kami fokus ke pertandingan di tanggal 5 dan 9 dalam kurung. Lawan Iran, nanti dari semuanya akan menjadi fokus untuk persiapan pada pertandingan dalam kurung. Piala Asia, tanggal 15. Ungkap Sintai Yong melalui jumpa pers virtual di Jakarta. Ya, selain perkataan dari coach Sintai Yong, nama yang sedang menjadi sorotan adalah Justin Hubner. Dimana pada debut pertamanya ia memberikan kesan yang baik dalam peserta tandingannya. Umpan-umpan yang bagus, akurasi yang maksimal, namun sayang ia harus melakukan blunder pada akhir-akhir pertandingan melawan Libya. Dan ini justru menimbulkan efek buruk bagi Justin Hubner karena dirujak oleh netizen di akun Instagram resminya. Ya, setelah usai pertandingan terlalu terlihat di kamera bahwa Justin Hubner sangat sedih dengan kesalahan yang ia perbuat. Terlihat Kapten Wolverhampton itu sedih ketika hendak keluar dari stadion. Ya, setelah itu Hubner lantas meminta maaf kepada fans di seluruh Indonesia. Dia menyampaikannya lewat tunggahan Instastory khusus yang berlangganan akunnya. Maaf untuk kebobolannya guys, kami akan terus maju dan melakukan yang terbaik setelah hari ini. Tulis Justin di Instastory. Melalui tim media PSSI, Hubner menyampaikan laga ini sangat sulit untuknya. Dia harus menjalani situasi yang baru dalam waktu yang cepat. Ya, dari semua ini Sintai Yong nampaknya mempunyai PR yang amat besar. Lantaran kalam 4-0 membuat dirinya harus memutar otak meski kita tak menampik jika kekalahan dari Libya kemarin beberapa terbuat dari kesalahan pemain Indonesia. Seperti Jordi Amat yang gagal mengontrol bola dengan baik, telepas di sampingnya adalah lawan yang amat gampang menjebloskan bola ke gawang Indonesia dari tengah sudut lapangan. Selain itu koordinasi Justin Hubner dan Jordi Amat dianggap kurang berkemisteri. Mereka seperti gugup saat melihat bola berada di dekatnya hingga dengan gampang direbut oleh lawan dan berhasil dijadikan gol. Sinemich. Ya, selain itu. Ya, selain itu. Kesalahan Justin Hubner di area berbahaya pertahanan Indonesia yang jelas-jelas lawan berada di depan gawang. Namun Justin bermaksud mengumpan lambung kepada Jordi Amat namun sayang hal itu sangat mudah ditepis oleh striker Libya dan dimaksimalkan untuk dijadikan gol. Ya, selain memainkan permainan buruk di babak pertama, Indonesia terlihat berbeda di babak kedua. Berbeda yang dimaksud disini adalah permainan Indonesia cukup rapi di babak kedua membuat transisi yang lebih baik dan aliran bola terlihat lebih cepat. Akan tetapi yang menjadi PR adalah passing Indonesia yang telat membuat pemain lain keteteran karena jika melakukan serangan balik seringkali terbuang sia-sia dengan telatnya operan bola. Jika kita bermain melawan Jepang seperti ini yang kemarin berhasil membantai Thailand dengan skor 5-0 maka kita bisa jauh diobok-obok oleh Jepang yang sudah levelnya dunia. Dimana Jepang bisa membuat kesalahan lawan sekecil apapun dibuatnya menjadi gol. Tentunya hal ini yang menjadi PR khusus bagi Indonesia yaitu kesalahan-kesalahan dasar dari para pemain. Ya, kelahan 4-0 kemarin membuat netizen beramai-ramai menyerbu akun Instagram secara personal. Bahkan juga ada beberapa pengamat yang mengkritik kekalahan ini dengan hal yang tak wajar. Saya adalah salah satu pengamat yang sering memuji dan mengapresiasi Shin Taeyong dan juga para pemain dari tim nasi Indonesia. Tapi setelah saya nonton pertandingan semalam saya kecewa. Para pemain ini kan telah menjalani tesis selama lebih dari satu pekanan. Yang mayoritas dari para pemain ini ya. Kok masih banyak sekali sih kesalahan? Kok mereka gak ngerti sih apa yang perlu mereka lakukan di atas lapangan? Ini kan pemain-pemain profesional ya. Bukan pemain-pemain amatir. Ya, jadi itulah tadi reaksi tak khawatir Shin Taeyong kalah dari besar dari Libya dan tangisan Justin Hubler usai lakukan blunder. Terima kasih telah menonton!